Halo Halo, kembali lagi dengan saya Wisnu tentunya di Hoki Channel dan kali ini kita tetap masih membahas tentang Firu di Mobile Legends nah, kayaknya yang kali ini akan membahas tentang Hayafusa yang merupakan salah satu hero Assassin nah, Okilobor, Hayafusa memiliki kemampuan teleportasi yang sangat jarang dan sulit dimiliki orang lain kecepatan itu bukan kaleng-kaleng istilahnya sekarang ya nah, kemampuan ini berkat adanya Quotsudo yang mana memberikan 4 bayangan yang bisa berpindah-pindah tempat dengan mudah dengan kemampuan tersebut, Hayafusa bisa menjadi hero paling lincah di Mobile Legends dan bahkan kemampuan ultimate hero satu ini bisa menyerang tanpa terlihat Nah, Okilobor, sebagai hero Assassin tentunya kisah dari hero Hayafusa sangat menarik untuk kita ketahui bersama terlebih, hero satu ini bisa dibilang merupakan hero yang dimana memiliki 2 teman hero lain yang cantik ya ini Kagura dan Hanabi, tapi ada sedikit cerita di antara mereka tentunya ada sedikit, 2 kewek cantik di antara cowok keren kisah mereka berdua tertuang dalam kisah Hayafusa dalam menjalankan misi untuk mengejar pengkhianat di Land of Dawn terdapat 2 klien ninja terkuat yang sangat terkenal 2 klien tersebut adalah Ninja Scarlet dan Ninja Shadow kedua klien ninja ini dulu adalah satu kelompok dengan nama Scarlet Shadow namun terjadi persisian yang dimana terbagi menjadi dua dan mengakibatkan kesalahpahaman kedua kelompok ini melatih seorang ninja yang sangat berbakat dan mempercepatkan untuk melawan klan lainnya salah satu ninja yang sangat berbakat adalah Hayabusa yang berada di klan Ninja Shadow kemudian mereka melatih Hayabusa dengan menggunakan metode rahasia metode rahasia yang mampu memanipulasi bayangan dengan pelatih yang sangat ekstrim dan berlangsung lama Hayabusa berhasil menjadi salah satu ninja terkuat yang ada di klan Shadow ketika Hayabusa berlatih, Hayabusa sering berhadapan dengan berbagai ninja yang sangat hebat setiap latihan tanding, Hayabusa dengan menggunakan kemampuan bayangannya selalu berhasil mengalahkan Hanabi di sisi lain, Hayabusa juga sering menghabiskan waktu dengan teman masa kecilnya yang bernama Kagura kedekatan di antara keduanya kerap membuat hati Hanabi sering merasa cemburu yang buruk ternyata saudara-saudara kemudian pada suatu hari Hayabusa mendapat satu misi yang dimana harus membunuh ninja pengkhianat dalam waktu bersamaan yang menyadari bahwa pelatihannya yang ketat selama ini adalah untuk tujuan membunuh seseorang yang mengkhianati klan Shadow nah penjahat ini dulunya mengkhianati dua kelompok itu baik itu dari kelompok Shadow dan Scarlet kemudian untuk menyelesaikan misinya Hayabusa mencarinya di seluruh dunia mengenai keberadanya dicari informasinya ke sana sini agar Hayabusa bisa menemukan si pengkhianat tadi namun dia tidak memiliki satu petunjuk apapun pada suatu hari ia kemudian mendapatkan kabar bahwa ninja pengkhianat itu muncul di Land of Dawn setelah mendengar kabar tersebut kemudian Hayabusa melakukan perjalanan ke Land of Dawn ia bergegas dengan cepat dan tidak ingin kehilangan jejak si pengkhianat di balik perjalanannya Hayabusa sadar bahwa pengkhianat yang akan dihadapinya akhirnya merupakan ninja sedo terkuat yang muncul 100 tahun sekali jadi kalau boleh tahu umurnya sudah berapa dari ninja sedo tersebut copy dulu nah hockey lover dengan bermodalkan senjata rahasia dari ninja starlight yakni agabana Hanabi ingin berhadapan langsung dengan ninja pengkhianat tersebut namun dia tidak tahu bahwa ninja pengkhianat tersebut kuat dan juga memiliki sejarah yang kelam dari kedua kelompok kenapa Hanabi tiba-tiba bisa muncul ternyata kepergian Hayabusa juga diketoil oleh Hanabi dia diam-diam juga mengincar ninja pengkhianat tersebut selain itu Hanabi ingin mengalahkan ninja pengkhianat tersebut sebelum Hayabusa berhasil menaklukannya oke lho para sejarah dari kedua kelompok ninja starlight dan sedo dalam 10 tahun sekali mereka selalu mengutus dua ninja terbaik untuk melakukan duel kemudian ninja yang menang nantinya akan menjadi guild master yang dapat memerintah kedua kelompok ninja ini klan sedo memiliki ninja yang sangat berpakat yang bernama sedo ninja dengan berkat tersebut biasanya muncul 100 tahun sekali dan bahkan kedua klan ini mengakui kehidupatannya namun ketika menjalankan misi bersama sedo membunuh para rekan ninja lainnya yang berasal dari kedua klan perbuatan tersebut tentu saja membuat kedua klan sepakat untuk bekerja sama dan mengalahkannya namun di luar dugaan ternyata semua ninja elit yang diutus untuk membunuh sedo berhasil di kalahkan kemudian si pengkhianat tersebut melarikan diri karena mengalami luga dari pengejaran tersebut ia meninggalkan klan sedo dan scarlet dengan adanya kejadian tersebut kedua klan melatih seorang ninja yang berpakat di keduanya untuk klan scarlet adalah hanabi namun tidak resmi karena kemauannya sendiri dan kemudian klan sedo adalah hayabusa mereka berdua mengejar si pengkhianat dari land of dawn hal ini ternyata didengar oleh kagura yang merupakan putri bangsawan dan teman masa kecil hayabusa terima kasih terima kasih